Oke sobat mancing, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Hari ini di New Jersey panas banget. Gimana kalau kita nyemplung aja ke sungai? Biar lumayan adem lah gitu kan? Jadi begitulah sobat mancing. Doain gue ya, biar dapat ikan yang banyak hari ini. Alright. Sub indo by broth3rmax Oke sobat mancing, selamat datang di sungai Raritan. Kita pernah mancing di hilirnya di episode pertama. Kalau kalian belum pernah nonton episode pertama, nah itu juga di Raritan River. Cuman gue ini sekarang berada di bagian hulu dari sungai yang sama. Dan gue ada disini mungkin ada sekitar 30 menit kali ya. Dan gue baru dapet satu ikan. Dan itu Lepomis auritus, red breast sunfish. Gue bener-bener harus sabar banget. Karena pertama, cuacanya gila lagi panas banget. Jadi gue rasa mempengaruhi posisi ikan juga di kolom air gitu. Oke sobat mancing, stay tune terus. Semoga gue dapet ikan-ikan yang lain. Yang bisa gue tunjukin di channel kesayangan kita. Rock Fishing Channel. Fish. Ikan kedua kita hari ini adalah Lepomis auritus lagi. Atau yang biasa kita sebut dengan red breast sunfish. Red breast sunfish. Ikan yang cantik banget kalian lihat nih. Ini kalian lihat ya. Kalian lihat nih, cantik banget ikannya. Gue seneng banget nih sama ikan ini. Lihat tuh, cantik banget ya nggak sih. Red breast sunfish. Matanya yang merah. Lihat tuh. Lantap. Ikan pertama kita. Eh, ikan kedua kita ya. Red breast sunfish dan spesiesnya masih sama juga. Nah, kita lepasin dia aja di sini. Siapa tau ada, dia bakal manggil temen-temen yang lain. Bye-bye. Fish. Fish. Wow. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi red breast sunfish. Red breast sunfish. Ikan ketiga kita. Lepomis auritus. Oke. Red breast sunfish. Panggil temenmu yang lain. Panggillah temenmu yang lain. Yang gede-gede gitu. Seru panggil ya. Gue rasa di sini spot yang juicy banget buat ada ikan ya. Tapi semoga... Uh, ada lagi. Ada lagi spot pancing. Ada lagi spot pancing. Ada lagi spot pancing. Itu dia. Masih yang sama. Sobat pancing masih yang sama. Red breast sunfish. Red breast sunfish. Selama ini udah 4 ikan. Dan ini yang keluar red breast sunfish semua. Dan kasihan nih. Kayaknya ada sedikit cedera dia. Di belakang telinga. Alah. Emang ikan ada kupingnya ya. Ini ikan keempat. Spesies yang sama. Masih satu spesies. Lepomis auritus. Oke. Panggil temen-temenmu yang lain. Yang gede-gede. Yang gede-gede bro. Yang gede-gede. Seru panggil. Uh, fish lagi sobat pancing. Ikan kelima. Dan lagi-lagi. Tentu saja. Saudara sepupu. Dari Lepomis auritus. Yang barusan kita tangkep. Keluar lagi dia. Ah, kia. Ini beneran judulnya jadi nih. Mancing red breast sunfish. Gue rasa nih ya. 5 ikan. Dan 5-5-nya semuanya red breast sunfish. Lepomis auritus. Masih sama. Lepomis auritus sobat mancing. Iya nggak? Ayo dong. Waduh. Dominan sekali ya mereka. Bye-bye. Yang penting 5 ikan bro. Yang penting ada 5 ikan yang ngkut di kail kita ya kan. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting bro. Kita nggak boncos. Itu yang paling penting sebenarnya. Cuman semoga masih ada teman-teman yang lain yang yang gede-gede gitu kan. Keluarga-keluarganya, emak, bapaknya, kakek, nenek semuanya seru panggil keluar. Gimana sobat mancing? Kalau di Indonesia masuk kaling gini atau masuk sungai gini mungkin di beberapa tempat mungkin nggak rekomendasi ya. Karena bisa jadi ada buayanya ya nggak? Beberapa dari sobat mancing udah komen di channel gue. Di video gue kemarin. Ketanya hati-hati bang. Ada buaya. Tapi alhamdulillah sobat mancing. Di New Jersey ini nggak ada buaya, nggak ada aligator gitu ya. Nanti kalau di Indonesia aman nggak tuh ya? Kalau mancing di sungai kayak gini. Sobat mancing coba komen di bawah. Kalian tinggalnya di mana? Dan di tempat kalian itu ada buaya apa nggak? Oh by the way. Gue belum jelasin ya. Kalau apa yang gue pakai sekarang ini adalah joran buat fly fishing ya disini. Salah satu teknik orang mancing di Amerika namanya fly fishing. Jadi ini joran yang dipakai. Biasanya kita pakai teknik ini di sungai gitu ya. Teknik castingnya juga udah beda banget disini. Dan ini gue baru belajar sebenarnya. Baru beberapa minggu belakangan ini gue coba untuk belajar disini. Gimana sih cara casting fly fishing. Karena menarik juga buat gue. Teknik ini agak lain daripada yang lain gitu ya. Jadi gue seneng untuk belajar hal-hal yang baru. Dan ini fun banget walaupun kayak tadi ikannya kecil-kecil gitu. Cuman rasanya sobat mancing wah rasanya kayak mancing ikan-ikan gede gitu. Saya rekomendasi banget nih kalau sobat mancing ada yang bisa ada yang share. Mungkin ada yang pernah juga fly fishing. Share pengalamannya di bawah juga boleh. Maga. Ikan ke enam kita. Ikan ke enam kita saudara-saudara. Masih sama juga. Red breast sunfish. Ikan ke enam kita. Masih sama bro. Oh bye lepomis. Tauritus. Oh marah dia. Marah 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 marah. Semakin larut semakin kecil nih kayaknya. Spesies yang sama. Size-nya kenapa jadi semakin kecil ya. Udah kalian lihat tujuh ikan lepomis auritus hari ini. Yuk. Disini juga banyak nih red breast sunfish-nya kayaknya. Ini deket kayu gitu. Tuh. Tapi kayaknya terlalu kecil ya. Mulutnya terlalu kecil ya. Hop. Yup. Masih sama ikan ke sembilan. Red breast sunfish dan kecil banget. Kan. Gak ada bilang kan. Kecil. Safe and quick release. Lagi kan. Tuh. Kecil banget. Ikan ke sepuluh. Lagi-lagi. Red breast sunfish. Gak ada yang main selain red breast sunfish hari ini pokoknya. Huh. Wuh. Hop. Lagi. Oh kecil banget. Tambah kecil. Sebelah. Red breast sunfish. Go back. Wah ini dalem banget sih. Sobat mancing. Ini udah sepuluh gue nih. Wuh. Fish. Oke. This one feels better. Ini-ini agak kerasa udah kayak lebih gede nih. Mungkin ini emak bapaknya yang tadi nih. Nah ini kan. Nih red breast sunfish juga. Cuman ini. Ini yang pasti emaknya yang tadi ini kayaknya. Nih. Lumayan gede ini yang ini. Ikan ke berapa? 12. Yup. Beautiful specimen. Red breast sunfish agak gedean dikit. Ini dapat lagi. Ikan ke 13. Mencari dimanakah? Mungkin ada spesies lainnya. Dan ternyata gue gagal mendapatkan spesies lainnya hari itu. Jadi. Untuk summary petualangan kita hari ini. Kita mendapatkan 13 ekor ikan. Cuman ternyata kita cuma dapat satu spesies. Yaitu Lepomis auritus. Atau yang disebut dengan red breast sunfish. Jadi begitu saja sobat mancing untuk petualangan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Hanya di Rock Fishing Channel. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.